Intro Kasus yang menyekut oknum internal yang kita katakan ini adalah Fraud yang dilakukan oleh karyawan merupakan risiko operasional bank Nah risiko operasional bank ini termasuk risiko yang potensinya cukup besar di bank Karena itu mitigasi risiko ini seharusnya dilakukan dengan baik Bank seharusnya sudah menerapkan konsep three lines of defense Di dalam enterprise risk management atau IRM Pada konsep IRM ini pengawasan bank dilakukan berlapis Jadi ada tiga lapis pengawasan Lapis pertama ini pengawasan yang dilakukan oleh manajemen pelaksanaan operasional bank Atau biasanya dilakukan oleh pimpinan Kemudian ada lapis kedua pengawasan Pengawasan lapis kedua ini dilakukan oleh unit khusus manajemen risiko internal Termasuk internal auditor Kemudian ada pengawasan berikutnya pengawasan lapis ketiga Ini pengawasan eksternal Seperti akutan publik dan otoritas jasa keuangan Ini dilapis pengawasan lapis ketiga Jadi dengan konsep seperti ini Di mana OJK ini ada di lapis pengawasan yang ketiga Sangat sulit mengharapkan OJK itu bisa mencegah fraud dilakukan oleh karyawan bank OJK biasanya hanya melakukan audit sekali dalam setahun Itu pun yang berbasis pada risiko Artinya OJK ini fokus pada masalah yang exposure risikonya tinggi Yang exposure risikonya rendah itu dilakukan pendalaman Karena itulah manajemen bank Sebagai lapis pertama pengawasan Ini seharusnya melakukan pengawasan secara ketat Sehingga risiko operasional ini bisa diminimalkan Apalagi terhadap pejabat bank yang diberi kewenangan sangat besar Dalam melakukan berbagai transaksi Kasus hilangnya uang nasabah dan pembuatan rekening koran palsu Yang berlangsung hingga lima tahun Ini harus menjadi pelajaran berharga Bahwa bank harus memiliki sistem mitigasi risiko yang lebih ketat Dan lapis pertama pengawasan itu harus lebih baik Dan memang salah satu cara untuk Memitigasi risiko yang lebih ketat ini Misalnya dengan penggunaan teknologi dan digitalisasi Nah kejadian di maybank ini tidak akan terjadi Jika nasabah sewaktu-waktu mengakses rekeningnya Atau minimal memanfaatkan notifikasi transaksi Terutama transaksi keluar Untuk penarikan atau transfer dalam jumlah tertentu Jadi ketika ada uang keluar Itu ada notifikasi Itu diaktifkan Kan sekarang layanan itu sudah ada begitu Jadi setiap ada transaksi yang mencurigakan Itu bisa langsung terlihat komunikasi Jadi sangat ironi Bahwa pada bank yang dikenal sebagai tempat uang paling aman Itu karyawannya bisa menyembunyikan kejahatan dalam waktu yang begitu lama Terima kasih